Hai juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan bulu channel kita kali ini akan berbicara persoalan yang sangat bukan sensitif sih lebih ke kebutuhan kebutuhan para lelaki ya para lelaki terutama yang jomblo jadi bagaimana mereka melampiaskan jangkwan biasanya kan lewat coli-coli atau anak kita akan bahasa lembutnya sih kalau 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 lu kan tetap ikan-tolikan biasanya ngocok 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 kalau saya kan Jawa saya apa ya kalau Jawa itu ngicik gimana mas namanya siapa mas ini nama asli aja dengan jadi kita akan bicara serius ini bicara tentang kenapa sih cowok itu harus onani ya Hai gimana mas problema jaman sekarang terutama anak remaja anak remaja jambat sekarang kita lihat masa puberitasnya itu saat sudah lebih kedewasan umurnya maksudnya itu maksudnya itu maksudnya keinginan hasrat untuk melakukan hal yang tidak diinginkan sepertinya dia ingin melampiaskannya dengan apa tapi dia tidak tahu ini langsung terus terang aja ini tersebut mungkin dilakukan itu dengan cara onani tersebut nggak ini terus terang jujur ya jawabannya Mas Malik pertama kali onani umur berapa saya pertama kali onani itu saya gesrotin di pohon pelapa kelapa pohon enggak pertama kali itu saya gesrotin di saya manjat pohon kelapa dengan saya ngegesrot dan ini tidak secara formal saya berpikir oh nggak sengaja nggak sengaja dan itu usia berapa itu itu usia saya sih semenjak tiga SMP kelas tiga SMP kelas tiga SMP berarti usia sekitar 15 tahun ya ya ada 15 tahun nah itu berarti kalau mimpi basah jadi jadi beda ya kawan-kawan terutama para remaja antara mimpi basah itu kan secara alamnya keluar sendiri dari sperma keluar sendiri dari organ vital lagi kalau onani itu dipaksa dipaksa keluar nah ini bedanya kalau mini basah kan lebih kita mimpi mimpi terus terus kita menjelkan menjelkan ya akhir balik tapi yang prosesnya kita mimpi terus bertemu dengan seorang wanita mungkin wanita terus cantik terus kita apa namanya tiba-tiba senggama terus kejadian nah itu kan luar biasa ya sangat nah kalau onani gimana biasanya kenapa kalau disonan ke onani itu banyakan faktor anak itu melampiaskan kawan-kawannya udah tadi jawabannya udah gitu dengan cara iya sekarang ini marah ya di internet kan film-film porno juga bener nonton kan karena itu terobsesin mungkin kalau saya kira sih emang akibat itu sih marahnya film porno terus gimana ya gaya hidup yang serba bebas terus di sinetron-sinetron juga pakaiannya juga sangat vulgar jadi itu menimbulkan apa ya hasrat seksual itu meningkat iya meningkat jadi di pikiran para remaja itu wah tiap hari itu pengen berpikiran tentang wanita seksu ini terus apa ya begitulah hal-hal yang serama gitu berarti nah kalau jadilah kan iya ini emang fenomena sosial yang setiap hari kita hadapi ya para remaja terutama para cowok ya tiap hari pasti akan menghadapi itu loh objek yang membuat si anak tersebut itu melakukan objek ya karena ada objek-objek absurd seperti giliran-giliran blue yang sangat ditonton dan dia juga tonton jadi daya imajinasi anak tersebut muncul lah berarti yang salah siapa media kalau media kan dia bekerja punya sasaran kan kan di film-film porno pas ditulis kan untuk 19 tahun ke atas eh 17 tahun ke atas kenapa film seperti itu masih di eksplos karena kan di jaman milenial di jaman era milenial ini pengetahuan anak itu lebih cenderung dari yang berbau blue-blue kenapa daya pikir itu terkontaminasi dengan batinia batinia lahirinia itu apa itu batinia itu ingin hasrat dia coba dia pengen apa ya mau melampiaskan lahiri lahirinia itu sehingga telah melakukan merasa buat atau tidak dan mengetahui rasanya kok seperti ini penasaran dengan rasanya kan dari sisi agamanya juga diharamkan iya adalah haram-haram ataupun kalau ada apa imam mazhab yang membolehkan itu kan atas dasar orang tersebut tidak apa kalau memperbolehkan iya memperbolehkan atau yang memperbolehkan tapi ada syaratnya ada syaratnya kalau dia emang terpaksa harus menami karena ingin menghindari dari zina terus itu syarat pertama yang syarat kedua orang tersebut benar-benar tidak mampu untuk menikah nah itu baru terbolehkan itu imam hamba kalau imam syafi'i jelas haram karena Ornani itu kan melawan hikmata syrik jadi hikmahnya alat kelamin pria kan untuk reproduksi kan iya nggak untuk reproduksi kan bukan untuk dibuang-buang kan iya nggak nah itu karena melawan mata syrik maka haram nggak dapat itu jadi terus banyak hati nabi juga bahwa onani itu orang yang melakukan onani dengan tangan itu kelak di akhirat katanya katanya tangannya itu hamil hamil iya mengandung hamil kalau hamil pasti ini kelompok orang itu dari siak terus dari sisi apa ya perkembangan mental gimana kalau untuk sebagai mantan onanor keburukannya keburukannya itu membuat kita jadi ketagihan ketagihan berarti kecanduan ya kecanduan kayak narkotika gitu seperti narkotika seberarti awal-awal mencoba itu hanya untuk coba-coba penasaran tapi lama-lama penasaran itu kita coba-coba terus lama-lama enak gitu enaknya itu menjadi membuat candu jadi candu terus keterusan pengen terus pengen terus pengen terus pengen terus jadi untuk pemaja nah saran ya jangan sekali-kali kita merasa ingin mencoba apa itu onani karena apa kalau sekalian sudah mencoba itu pasti akan ketagian biar pun kita objeknya objeknya itu tidak ada tapi di hayalan kita tetap ada dan kita ingin merasakan nikmatnya seperti membuang maaf ya air manik kita kan atau peju peju itu kan sangat disayangkan karena apa saat kita nikah nanti tapi kalau dari sisi medis itu itu malah dianjurkan loh iya kan kalau medis itu buat ngetes kayak gini jadi seumpama nih ada seorang pria pria dan sudah punya istri bukan bukan punya istri jadi usianya dua puluhan dua puluhan tapi dia udah lama apa gak mimpi basah kalau mimpi basah kan secara natural kan secara alami ya kan tapi berhubung dia udah lama ada kali sebulan gak mimpi basah itu sperma yang terkandung dalam tubuh itu bisa menjadi penyakit itu dari sisi medis enggak itu dari sisi medis beneran nih jadi harus dikeluarkan ya kalau sisi medis bilang harus dikeluarkan ya harus dikeluarkan kita keluarkan karena emang buat kesehatan tapi tidak boleh berlebihan juga bener tidak boleh berlebihan ya kalau bener-bener terpaksa oke lah yang berlebihan itu tidak baik saya kira secukupnya lah hanya sebatas ingin tahu itu tidak apa-apa oke saya kira sekian diskusi kita tentang onani mudah-mudahan bermanfaat bisa diambil hikmahnya dan khusus untuk para remaja jangan sekali-kali anda penasaran dengan onani karena akibatnya sangat buruk sekali baik dari aspek agama aspek medis maupun aspek sosial oke sekian video kali ini jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa